Terima kasih. Oke, jadi minggu lalu bahwa gaya atmosfer itu macem-macem ya, tidak hanya gaya itu di darat saja ada gaya Newton. Ternyata hukum Newton itu berlaku untuk atmosfer. Bahwa kenapa kita gunakan hukum kontinuitas, konservasi, kenapa kita guna adanya momentum. Karena gini anggapannya bahwa setiap partikel yang dibergerak, baik secara horizontal maupun secara vertikal, itu selalu berlaku hukum Newton. Kalau yang horizontal angin, angin bergerak dari barat ke timur, timur ke barat, para selatan itu kan ada gerak, ada masa, ada kecepatan. Karena ada masa, ada kecepatan tentunya ada waktu, maka berlaku impuls. Nah karena ada impuls maka berlaku momentum. Nah momentum ini, kenapa harus ada momentum? Momentum itu kan kaitannya dengan tuburkan. Ya enggak? Bukan tuburkan mobil dengan mobil, tapi tuburkan antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Itu yang jadi kendala, bukan kendala, artinya yang ada di atmosfer itu seperti itu. Nah itu ya, jadi kaitannya sangat luas sekali kalau dibilang kaitannya dengan hukum Newton. Nah sekarang kita lihat bahwa, nih bahwa akibat dari kontunitas konservasi dan momentum itu, ya dikatakan bahwa persamaan momentum itu ada perubahan tekanan terhadap sektor U. U itu adalah komponen angin, ya. Kenapa kalau ada angin? Ya angin itu kan membawa masa, angin itu membawa energi, baik potensial maupun energi kinesi. Kaitannya dengan tekanan. Ingat kenapa kaitan dengan tekanan? Karena angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka di sini ada U. U-nya itu adalah ada komponen U, komponen V, komponen W. U-nya adalah komponen Barat Timur, ini V komponen Utara Selatan, W-nya adalah komponen ketinggian. Jadi tiga. Bisa saja ketinggian, bisa saja koordinat bawah di dunia ini kan bukan hanya dua koordinat, bisa saja koordinatnya tiga. Kalau kamu berdiri di pojok-pojok, ada ketinggian, ada timur-barat, gitu ya. Kemudian ditambah ada gaya, gaya apa namanya, gaya gravitasi, ditambah gaya-gaya yang lain. Nah, gaya-gaya yang lain ini yang muncul, gaya-gaya yang lain muncul. Maka di sini akan kita bahas gaya-gaya yang akan muncul. Nah, kembali bahwa gaya-gaya yang muncul ini sebenarnya akibat daripada hukumnya, hukum satu, dua, dan tiga. Ini ingat kamu bahwa sebuah benda diturunkan dari bidang miring, maka benda itu akan bekerja pada bidang miring. Bidang miring bekerja pada lantai, lantai bekerja pada bumi. Nah, supaya benda itu enggak jatuh, maka berlakulah hukum yang ditubah, yang ditubah, yang ditubah, itu turutannya seperti itu. Nah, ini, karena dunia ini tidak flat, tidak rata, maka sistem koordinat non-inersial dan non-absolut. Saya katakan minggu lalu, non-inersial. Bahwa bumi itu memang padat, tapi ternyata inersial. Inersial itu lembam, ya. Inersial itu lembam. Artinya tidak rata lah. Tidak rata lah inersial itu, ya. Kalau rata, enak juga, ya. Berarti bumi enggak bundar dong, persegi empat. Ternyata enggak. Akibat tidak rata itulah, maka berlaku inersial. Akibat tidak rata itulah, berlaku non-absolut. Artinya dia tidak absolut. Maka yang digunakan di dalam pemecahan dinamika atmosfer harus bersifat tidak absolut. Contohnya ini. Dua sistem koordinat. Misalnya ini adalah pojok. Pojok suatu benda. Begitu benda ini bergerak, bergerak dari kiri ke kanan, utara ke selatan, yaitu, maka si sungguh Z, Y ini akan berubah. Yaitu, berubah. Dan berubahnya ini pun tidak berdasarkan bergerak dari kiri ke kanan, tapi inersial. Ya, inersial. Karena kita tidak berada pada posisi yang flat. Nah, sehingga perubahan misalnya dia bergerak sini, gitu, ada di sini. Maka yang tadinya Z ini berubah menjadi Z aksen. Yang tadinya tegak lurus dia berubah menjadi miring. Nah, maka kita katakan bergeserannya DX. Begitu juga DY. Y juga berubah. X juga berubah. Andaikan awan itu bergerak di atas Jakarta, bergerak ke Depok, ya enggak? Maka akan ada perubahan-perubahan jarak awan itu sendiri. Mungkin tingginya berubah, bentuknya berubah, bujurnya berubah, dan lintangnya juga berubah. Ini yang digambarkan seperti ini. Kenapa DOX per DOP? DOX ini adalah kan tiga komponen, jadi Z, Y, X. DX itu Z, Y, X, perubahan terhadap waktu. Kenapa pada waktu? Ya, kan kita selalu bergerak terhadap waktu. Kalau kita bergerak tidak terhadap waktu, ya berarti kita enggak ada siang malam. Ya, kan? Enggak ada yang namanya bulan, enggak ada yang mau tahan. Pasti bergerak terhadap waktu. Nah, akibat dari titik awalnya ini, kalau bergerak kita anggap sebagai DX absen per DOT. D, ini adalah perubahan-perubahan ke mana benda itu bergerak. Anggap ini benda awap air. Kita bayangkan awap airnya satu. Pada awap air sendiri kamu tahunya ada di gelas. Ketika air panas, ya, kamu isi ke gelas, kamu tutup. Ya, kan? Maka awap air itu ngembang. Mengembun di pinggir-pinggir gelas atau mengembun di tutup gelas itu sendiri. Nah, itu kan ada pergeseran, toh. Dari air menjadi uap air ke suatu permukaan tertentu. Nah, ini bayangannya seperti itu. Sehingga adanya DX per DOT ini perubahan semua komponen. Ini X ini termasuk UVW, ya. UVW atau X perubahan terhadap Z, terhadap Y terhadap X. Maka secara tidak perlu diturunkan rumusnya, maka perubahan, ya, pergeseran dari Z ke J, X, dari Y ke Y, X, dari X ke X. Apesan itu, maka sudah disinyalir rumusnya seperti ini. Suatu koordinat, jadi kalau misalnya berapa sih jarak bergeraknya tadi, ternyata pergerakannya itu adalah faktor. Ya, faktor A terhadap sumbu X dikali ke waktu, ya. Kemudian terhadap sumbu B, ya. Ini kan X, maka semuanya X. Terhadap Y, Z, C, terhadap Z. Nah, jadi perubahan-perubahan ini juga harus dihitung, ya. Kamu ingat faktor tiga dimensi. Jadi kalau misalnya ini faktor, ada faktor di sini, kamu tarik ke Z, kamu tarik ke Y, kamu tarik ke X, maka akan ada jarak terhadap Z, jarak terhadap Y, jarak terhadap X. Nah, makanya di sini, kalau perubahannya hanya gesernya ke X saja, jadi kalau X-nya bergeser ke X saja, yang berubah adalah hanya yang X, X, X saja. Perubahannya, tapi faktor B-nya terhadap waktu, B-nya yang ada di Y, C-nya ada yang di Z. Ini bayangan saja, A-X, D-X, dan C-X. Faktor yang ada di sumbu X, faktor yang ada di sumbu Y, faktor yang ada di sumbu Z. Nah, begitu juga Y. Artinya, nah sekarang kalau pergerakannya semua, ini tinggal dijumlahin saja. X plus Y plus Z. Berarti ini jumlahnya juga akan berbeda, perhitungannya, gitu ya. Jadi, kamu bayangkannya seperti faktor tiga dimensi, IJK atau X, Y, Z. Nah, sekarang kalau ini sudah dipahami bahwa setiap perubahan itu selalu akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, sekarang akibat perubahannya tadi itu, ya, setiap benda itu bergerak dari kiri-kanan atau kanan ke kiri, utara, selatan, dari bawah ke atas, vertikal, ya, enggak? Karena dia bergerak, tentunya dia mempunyai kecepatan. Karena dia mempunyai kecepatan, maka mempunyai arah. Ingat, faktor itu mempunyai kecepatan dan arah. Nah, maka berdasarkan matematik, ya, ini kalau do X absen setelah pergerakan dibagi waktu, ini, ininya tetap, ya, karena terhadap waktu, ya, ingat persamaan, eh, persamaan diperensial, apa ya, diperensial tingkat tinggi, ya, diperensial turunan tiga atau turunan pertama, dengan parameter yang berbeda-beda. Nah, ini terhadap t, maka do X terhadap t, do Y terhadap t, do Z terhadap t, ditambah perubahan t itu sendiri, kan? Nah, itu dalam matematik kan begitu. Jadi, kalau misalnya ada tiga parameter, pasti perubahan terhadap dirinya sendiri ditambah perubahan-perubahan terhadap faktor yang lain, ya, kan? Ada t-nya, maka A-nya terhadap t sendiri, B-nya terhadap t sendiri, C, nah, ini, matematik ini, kamu belajarnya di, kamu kan udah belajar diperensial, ya? Sehingga saya diperensial itu di semester tiga, ya, karena saya pernah belajar, pernah ada di semester tiga, tentang turunan tiga order atau tiga parameter yang berbeda. Nah, jadi misalnya ada variable X, ada variable Y, ada variable Z, maka turunkanlah terhadap tiga komponen ini. Nah, kalau ini turunkan terhadap T, tapi kebetulan T-nya itu masing-masing sumbunya beda-beda. Menurut persamaan matematik dapatnya seperti ini. Artinya apa? Bahwa setiap kuap air, setiap partikel yang ada di permukaan bumi itu, dia akan berubah terhadap waktu, ya, terhadap waktu posisi dia ada di mana, di A atau di B, di C. Oke, kemudian perubahan si A itu sendiri akan berubah juga terhadap dirinya dia sendiri. Jadi gini, misalnya awan itu di Jakarta berubah ke Depok. Maka si A itu kan posisinya berubah ke Depok terhadap lintang bujurnya, terhadap ketinggiannya. Tapi si awan itu juga kan berubah, ya, itu apakah awannya tambah besar, apakah awannya tambah kecil, apakah awannya hilang. Nah, perubahan awan-awan itu dibayangkan seperti ini, persamaan D, A, A, X, J, T. Jadi ini perubahan-perubahan ini harus dihitung. Maka agak ribet kalau pelajaran di menambahkan ini. Ini saya mengartikannya seperti itu saja, supaya kamu mudah memahaminya, gitu ya. Karena setiap benda itu berubah, ya, kecuali orang. Kalau orang berubah dari Jakarta ke Depok, kan tetap, nama kamu kan tetap B, Budi misalnya. Pindah ke Bandung tetap Budi. Ya enggak? Kemudian umurmu berubah enggak? Ya, berubah. Yang tadinya sekarang 21 tahun, 4 hari, 12 menit, 12 jam. Begitu pindah ke Bandung, kan kamu naik perjalanan 3 jam. Berarti kan umurmu berubah, ya, ditambah 3 jam. Nah, gitu, itu bayangan-bayangan. Itu dilukiskan seperti ini, bayangannya. Nah, sekarang gimana kalau melihat yang sesungguhnya? Nah, ini ya. Misalnya ada benda itu kan, ini bayangannya gini, bahwa bumi itu kan berputar terhadap ketinggian. Bumi itu berputar mengelilingi matahari. Bumi itu berputar juga secara rotasi. Nah, maka ini bayangannya seperti ini yang Z ini ada berputar terhadap rotasi, sedangkan yang ini berputar terhadap revolusinya. Sehingga ada perubahan-perubahan Z aksen, Y aksen sama seperti tadi. Kalau yang tadi ini kan hanya satu titik, eh, satu kartesian saja. Nah, kalau ini semuanya berubah, ya, terhadap rotasi. Sekarang berubahnya terhadap Z gimana? Kalau berubahnya terhadap Y gimana? Terhadap X gimana? Nah, ini-ini rumus-rumusnya seperti itu. Jadi saya membayangkannya, ya, ternyata kuat air itu kalau dia berputar, ya, akan berubah. Nah, berubahnya itu nanti berlaku hukum Newton, berlaku hukum momentum, berlaku hukum sentriputar. Sentriputar dan sentriugal. Nah, jadi ini bayangan gambarnya seperti ini. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya, karena dia perubahan terhadap inersial ini, ya, inersial, maka tentunya gini, kalau misalnya benda itu bergerak dari Z ke X, eh, dari X ke X, ya, kan? Ingat bahwa bumi ini bundar, maka harus ada faktor cosiness. Misalnya gini, nah ini. Ini kalau misalnya ini adalah X, ini adalah Y, maka Y dengan X kan membentuk sudut. Yaitu, kalau gambar ini sebenarnya sudutnya 90 derajat, tapi tidak seperti itu. Kalau dia bergerakkan, mata, wapanya nggak harus di Y kan, bisa saja di tengah-tengah sini, ya kan? Sehingga dilukiskan, kalau dia bergerak terhadap sistem koordinat yang lain, maka dia pergerakannya juga terhadap cosiness omega T. Omega T itu ada rotasi bumi, ya, kecepatan sudut bumi, sama dengan rotasi bumi. Begitu juga kalau dia bergerak terhadap Y, kecuali terhadap Z. Karena gini, ya, jadi kalau dia berputar seperti ini, ya, kan Z tetap saja, ya nggak? Tapi kalau dia bergeraknya kayak puting geliung itu, sambil berputar, sambil dia berjalan kiri, kanan, kemudian juga dia naik ke atas, maka Z absennya nggak seperti itu. Ini anggapannya Z absennya tetap tak, dia hanya muter-muter di X dengan Y saja. Akhirnya didapatlah kecepatan sudutnya itu adalah 2 V per T. Ini kamu tahu, ini adalah kecepatan sudut. Nah, itu ya. Kemudian kalau sudah dapat kecepatan sudut, maka kecepatan yang diturunkan lagi yang ini tadi, ya, diturunkan 2 turunan yang kedua untuk mendapatkan kecepatan sudut. Ya, jadi ini dapatnya, jadi, untuk supaya benda itu berputar. Kita ngapain berputar, ya, kan, karena ada rotasi bumi. Akibat adanya gaya rotasi bumi itu lah, akhirnya ada gaya gesekan. Maka harus diturunkan 2 kali menurut aturan matematik. Kalau diturunkan 2 kali, dapatlah kecepatan sudut. Kalau D, Do, X per Do, T dapatnya kecepatan. Do, V per Do, T dapatnya kecepatan. Nah, bayangannya seperti itu. Jadi, munculnya sinis-kos sinis ini karena memang bumi kita tidak kret, tidak persegi panjang, tapi dia bundar inersial. Makanya diturunkan seperti ini. Nah, coba saja. Saya kasih PR. Contoh, ini kan X-nya ini. Nah, ini, X-nya ini. Ini kan diturunkan terhadap Do, X per Do, T. Kenapa bisa dapat ini? Ayo, kan kamu matematik sudah sampai sini, kan, waktu di semester 3. Ya, kan? Coba kamu buktiin. Nah, PR ya. Buktikan bahwa ini diturunkan terhadap T dapatnya ini. Nah, gitu ya. Oke, ini PR. PR pertama, PR pertama, Meddin. Buktikan, ya, pertempatan bumi, pertempatan sudut bumi, ya, itu dari awal kecepatan. Ini kan kecepatan, ya, karena turunan. Kemudian diturunkan terhadap kedua, dua kali turunan dapatnya ini. Awalnya dari simia. Nah, silakan kamu bisa enggak turunkan. Ya, kalau enggak ngerti, buka di whole tone. Ya, buka di whole tone-nya ada, tapi tetap kamu enggak ngerti. Oke. Itulah makanya di dalam akselerasi gaya memutar itu ada ini, ya, ada rumus-rumus sistem koordinat. Nah, ini ya. Jadi, gaya-gaya yang muncul itu sebanding dengan rotasi dan kecepatan sistem energi. Ya, nanti disebut gaya koriolis. Nah, sekarang yang mana yang dibilang gaya koriolis? Nah, kamu nanti sebelum ini, ya. Nah, gaya inilah yang sebanding dengan kuartat rotasi. Artinya sebanding dengan gaya sentripo, sentripo, sebagai penyeimbang. Kalau enggak ada penyeimbang, bumi kita berbenturan sama bintang. Berbenturan dengan bulanan. Maka harus ada penyeimbang. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contohnya ayunan. Yang ini kan sebenarnya ayunan. Dia punya gaya sentripetal dan gaya sentripugal. Mempertahankan kedudukannya. Ini kan kebetulan talenya ini bukan lembang, bukan inersial. Talenya kawat, tinggal bergerak. Ya, tapi dia tidak mungkin jatuh karena ada putaran rotasi lingkaran ini. Kemudian ini juga berputar sehingga dia akan tetap pada posisinya. Engselnya itu di sini. Nah, ini yang dibilang sentripugal. Supaya dia bertahan tetap pada posisinya. Begitu juga awan. Jadi, supaya awan itu tetap ngambang di udara, ya dia harus punya partikel-partikel sentripugal dan sentripetal. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini rumusnya. Itu adalah mv kuadat di bagian. Ini kan kecepatan sudut, kok. Ya kan mv kuadat. Kecepatan sentripugal, ya. Sekarang kita lihat lagi rumusnya ini. Nah, anggap ya ini dia... Kenapa ini kok kecil ya? Awalnya bergeraknya dari titik sini ke titik sini. Anggap saja ini jarak. Jarak S. Karena ini lingkaran bumi, ya. Lingkaran atmosfer, maka harus ada radian. Radiannya. Maka menurut matematik dan fisika, jarak sama dengan... Tembereng, ini kan sebenarnya tembereng. Pusat lingkaran. Pusat lingkaran sama dengan jari-jari radius dikalikan dengan kecepatan antara sudut ini dengan sudut ini. Ini dipelajarin di fisika berapa ya? Tentang... Gaya berubah beraturan, ya. Tapi dalam lingkaran. Nah, maka... Kalau ini diturunkan terhadap dot T, ya. Maka... Ini. Menurut matematik. Kalau W berdasarkan persamaan fisika, W itu sama dengan dot T, maka di sini R diganti W. Ini karena ini menurut matematik, kecepatan sudut ini ya. Sudutnya itu dibagi T, itu sama dengan omega. Nah, maka kecepatan liniernya do S per dot T. Jadi di sini ada kecepatan liniernya, ada kecepatan sudut. Setiap benda yang berputar, artinya ini anggap saja ini air. Anggap saja wap air. Maka setiap wap air yang ada di bumi ini mempunyai kecepatan linear dan mempunyai kecepatan sudut. Nah, ini sama. Nah, sekarang kita ngeliat lagi perubahan yang kecil. Kalau tadi kan kelihatan. Ya, kelihatan. Kalau ini dianggap perubahan yang sangat kecil sekali. Jadi misalnya, kenapa kecil? Kan emang kamu tahu kalau wap air itu jalan bergerak dari kiri ke kanan, bergerak dari bawah ke atas. Pernahkah kamu perhatikan ada wap air bergerak? Terus, ih, tau-tau ada tinggi ke sana. Ih, tau-tau ada ke sana. Nah, pergerakan yang kecil itulah yang dibilangin perubahan-perubahan dibayangkannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, do, delta. Tematiknya sesungguhnya do. Jadi gambarnya do. Karena saking kecilnya, saking kecilnya, maka dibayangkan disebut segitiga atau do. Atau kalau delta itu udah besar. Jadi, hampir sama dengan lain. Tapi ini perubahannya sangat kecil sekali. Jadi, kalau misalnya perubahannya segini, itu bisa dibilangin segitiga. Tapi kalau perubahannya kecil, anggap saja wap airnya dari jempol bawah ini segini. Akan susah mengukurnya. Maka dalam matematik fisika mengukurnya pakai delta tadi. Atau pakai gambar segitiga. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Gini. Nah, terus. Akhirnya diperolehlah gaya sentri ugal. Ya, tak. Diperolehlah gaya sentri bu. Ugal. Ini ya. Jadi, nah ini kamu bayangkannya V-nya adalah pakecepatan wap air. Pak, kalau wap airnya banyak. Nah, karena wap airnya banyak, maka di sini V ini fungsinya nanti diintegralkan. Sudah. Diintegralkan. Ya. Kalau diintegralkan, berarti ingat, integral itu adalah konsepnya apa? Integral itu konsepnya penjublahan. Nah, sekarang kamu hitung berapa luas segitiga yang diarsir. Berapa luas segitiga kotak persegi panjang. Kamu dengan mudahnya membuat integral. Ya, tak. Buat dengan integral. Cuman, sekarang saya tanya berapa jumlah wap air yang ada di dalam awan. Nggak bisa, tak. Susah, ya. Karena awannya blok, gitu loh. Ya, kan. Awannya Awannya kayak gini. Ya, kan. Sekarang gimana, Cak. Kalau ngitungnya segitiga 4 persegi panjang ini kan gampang. Panjang, tali, lebar. Ternyata diintegralkan. Artinya diintegralkan sekotak-sekotak dibikin. Nah, kalau misalnya awan kamu bikin kotak-kotak ini luas yang disini dibawah bingung. Ada berapa persamaan garis. Persamaan garis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh. Ini dijumlahin semua. Itu maksudnya integral. Integral, ya. Makanya disini pakai persamaan-persamaan dofe per doi. Nah, makanya disini harus seperti ini. Anggap saja ini adalah satu jenis partikel air. Satu jenis air. Nah, sekarang bumi kita bahwa bumi kita itu sudah tidak dipungkiri lagi. Ya enggak? Bahwa faktor R di atas dan di bawah tidak akan sama. Ketika bumi ini pada jarak terjauh, jarak terdekat dengan matahari, bulan juga, atau juga jarak terdekat dengan Jakarta, jarak terjauh dengan Jakarta, jarak terjauh, semuanya gitu. Maka tidak akan sama. Nah, cuman kok bisa? Gitu toh, kok bisa? Seorang forecaster kok bisa? Maka persamaannya seperti ini. ini ke arah pertukahan buminya kan dari barat ke timur ke barat. Ya enggak? Sehingga kalau menggambang ini bumi ya, jadi kalau misalnya ada partikel di sini, buminya berputar timur ke barat, maka partikel ini akan membentuk sudut. Membentuk sudut omega 2R. Omega ini sama dengan kecepatan rotasi bumi dikalikan jari-jarinya. tentu setiap benda yang ada di permukaan bumi atmosfer adalah kalau dia berputar pasti akan mempunyai omega 2R. Apapun ya, pasti seperti itu. Kemudian, nah sekarang karena dia mempunyai perputaran, maka tentunya dia juga mempunyai gravitasi untuk mempertahankan benda itu tetap pada posisinya. pada posisinya. Sehingga ini ini adalah R ini adalah jarak dari sumbu atau rotasi bumi terhadap suatu bendanya. Ini bendanya terhadap radius bumi, jadi beda. Nah R ini menunjukkan faktor. Faktornya arahnya kemana? Jadi yang lambang R besar ini adalah faktor. Jadi yang gelap-gelap yang volt ini adalah faktor. sekali lagi bahwa kita bermainnya di faktor. Maka berlakulah hukum Newton dihadap bumi ini adalah ini rumusnya ini gaya gravitasi. Jadi kalau bendanya ada di sini di sini di sini juga akan berbeda. ini lihat lagi sekarang jadi kalau misalnya di sini kan ada gaya putar, ada gaya gravitasi. Jadi sebenarnya ada benda yang ada di sini itu secara tidak langsung dia mempertahankan terhadap kedudukannya di pusat bumi juga mempertahankan kedudukannya supaya dia tetap melayang-layang di udara. Wah Pak kalau gitu ngapain melayang? Kan tergantung. Jadi benda itu kalau akan jatuh ke permukaan bumi kalau gayanya lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi. Maka inilah yang dibilangin arah perputaran uap air di permukaan bumi. oke nah ini juga sama sekarang kita lihat lagi jadi kalau misalnya benda itu ada di ada di benda itu kan gini ya gini mutar kemudian ada benda di sini maka si benda ini kan harus bertahan kepada pusatnya sentri bugal kemudian kalau lihat benda ini ada di lintang mana misalnya ada di lintang europa di lintang taiwan maka harus ada terhadap lintangnya jadi dimanapun anda berada kayak kamu sekarang berbubi ya maka akan mengalami gaya sentri bugal tapi kamu juga kan akan mengalami lintang bujuhnya lintang bujuh dimana kan kalau kamu tinggal di Jakarta ya tinggal dikalikan lintang bujuh di Jakarta tapi ingat kamu itu kan lintang bujuhnya gak pas harus ada menit detiknya ya menit dan detik ya gak boleh enggak itu dan dan ada komponen yang menunjukkan ke arah katulistiwa jadi benda itu ada yang sesuai dengan gaya gravitasinya tapi dengan katulistiwa kenapa katulistiwa karena pusat perputarannya kan di dalam radius katulistiwa apakah katulistiwa ada ada tapi semu semu maka digabayangkanlah sektor-sektornya kalau gaya gravitasinya kalau terhadap lintang ini kalau gaya gravitasinya komponennya terhadap katulistiwa ini adalah ini adalah lambang lintang lambang lintang sehingga gaya gravitasi ini kalau terhadap lintang dapatnya seperti ini nanti kita carikan contoh-contohnya saya paham terus yang ini ini sama dengan yang tadi keterangannya tinggal dilihat saja ini saya terlalu cepat memberitakan ini juga sama satu untuk apa tadi saya dijelaskan sehingga akhirnya kembali lagi gaya permukaan itu ya pasti akan terdiri dari hampir sama dengan gaya yang momentum tadi makanya gaya yang ada di permukaan itu mirip-mirip dengan akibat daripada gaya momentum kemudian gaya yang ada di gravitasi yang di alkohol juga mirip-mirip jadi ada gaya perubah gradient tekanan gaya-gaya velocity ditambah gaya-gaya yang lain gaya-gaya yang lain tadi ada gaya sentitual satu petal ada gaya gravitasi nah ya nanti kurang jelasnya jadi photon nah sehingga kesimpulannya gaya gradient tekanan dan gaya fiskoz adalah contoh dari gaya permukaan ya karena karena sebenarnya fiskoz itu bisa saja di udara tapi lebih diutamakan di permukaan kemudian sebanding dengan luas permukaan jadi luas permukaannya tergantung wat airnya ada di mana apakah di depok ada di jakarta nah mereka itu independen independen itu tidak saling mempengaruhi sebenarnya dia sendiri sendiri kalau misalnya mempengaruhi agar ribet juga nanti ya tekanan ya tekanan fiskoz ya fiskoz kalau ini digabungkan biasanya nanti masuk dalam pelajaran protikos atau arikanya dia menggabung antara gaya fiskoz dengan tekanan mereka tergantung karakteristik nah ya kan jadi tergantung karakteristik partikel jadi partikelnya yang mana partikel wap air atau partikel air atau partikel es atau karakteristik alirannya 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 yang mana apakah alirannya mengandung jet dunia lebih besar seperti ujian buatan dan sebagainya itulah dua pelajaran hari ini untuk lebih jelasnya kamu baca di felton sekali lagi karena ini penting sekali ini baru teori dasar yang menurut saya teorinya terlalu sulit dimengerti kecuali kamu baca halton kalau baca halton pasti paham makanan makanan halton 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 sampai halton nah ini ya jadi adanya nah ini ya ada keterangan-terangan disini itu ya cuman kalau saya ngikutin ini kan lebih banyak gambar-gambarnya ya ini ganti skos era kemudian ini aferen force kita udah sampai disini pelajaran kita udah sampai disini ya sampai disini sentripetal juga sudah gravidisida, koriolisida ini kita udah sampai disini jadi minggu depan kita tinggal masuk ke satifik ini ya ini bacanya disini itu nanti kita ulangi lagi yang mulai dari sini karena ini harus dipahamiin dulu karena nanti akan masuk ke sini itu akan menyangkut masalah data-data persoalan-persoalan yang terkait dengan pengetahuannya sebelumnya ini juga sama jadi gitu oke sampai disini dulu barangkali ada yang ingin ditanya terkait yang tugas tadi pak itu mumpulannya via apa dan tenggatnya kapan ya pak seminggu 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 jadi saya kalau ngasih tugas gak bikin sekarang besok kumpul enggak biasanya dikumpulkan saat kuliah lagi kuliah lagi sebelum kuliah sudah masuk di classroom nanti saya buatkan tugasnya sehingga tinggal nyemplungin aja ke classroom gak usah banyak anulah yang penting bisa gak terbukti seperti itu gitu ya gitu kan kamu paca di halton ya atau kan kamu matematik ini permainan matematik sebenarnya ya permainan matematik oke ada lagi baik terima kasih pak ada paham gak ya memang susah saya ngajar dari dulu sampai sekarang yang namanya Matt Dean itu dari sekian empat kelas paling ngerti sekian orang ya sudah mau dapain lagi mau izin pak mau ditanya pak ya silahkan ya silahkan sebetulnya meteorologi dinamis ini nantinya setelah kami lulus itu implementasinya itu seperti apa pak apakah Matt Dean ini hanya digunakan misalnya untuk ya pengembangan ilmu meteorologi untuk kedepannya untuk lebih bagus kemudian untuk prediksi cuaca di numerical weather prediction atau ini juga berguna waktu kita melakukan prediksi cuaca secara operasional di stasiun ya bagus pertanyaannya jadi gini untuk pengembangan teori-teori tentang prediksi dan analisis cuaca kita memanfaatkan rumus-rumus yang ada di Matt Dean gitu ya kemudian dari rumus-rumus itu kan bisa kita terjemahkan misalnya kayak tadi U per 2P U itu kan ada perubahan angin utara, barat, timur, dan selatan termasuk ke ketinggian kalau misalnya baratnya saja yang dihitung berarti kan tinggal hanya tinggal yang P P nya kan selatan utara maka kita hanya menghitung perubahan angin utara-selatan dengan ketinggian ya pak loh kok baratnya nggak dihitung nah ini kan jadi masalah maka harus kita kembangkan apa yang menyebabkan seperti itu kalau kita hitung semua agak ribet karena bukan ribet artinya komputer kita nggak sanggup itu yang jadi rumus-rumus itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian pengembangan selanjutnya kalau di dalam operasional itu nanti ada yang namanya portisitas ada yang namanya tentang atreksi ada yang namanya tentang dasar NWP itu ada kaitannya di sana memang belum sampai sampai berapa kali berkembang kita baru baru dasar-dasarnya saja jadi nanti akan lihat nah apalagi analisis scale analisis scale itu penting ya pak misalnya siklon siklon tropis itu kan pergerakannya kilometer per jam nah jadi kalau kilometer per jam itu kan kelihatan 10 kilo tapi bandingkan dengan bandingkan dengan dengan yang sifatnya besar kayak L-Lino gitu kan L-Lino itu kaitannya ratusan kilometer ya maka ketika 10 eh 10 kilometer dengan ratusan kilometer makanya 10 kilometer kilometer kalah maka ini gak mungkin ini ada hubungannya L-Lino dengan dengan begitu jadi analisis scale namanya nanti masuk ke oke itu baik pak terima kasih nah ya jadi memang sekarang belum kalau tadi kenapa inersial karena memang di cuaca itu gak ada yang di cuaca itu gak ada yang silahnya linear ya enggak contohnya linear itu gini bisa gak kamu jawab ini ada awan pasti ada hujan betul gak belum tentu pak belum tentu pak belum tentu tapi kalau misalnya saya balik ada hujan pasti ada awan bener ya bener pak karena kalau hujan itu kan pasti ada awan gak mungkin gak ada awan kecuali hujan duit gak ada awan gak apa-apa gitu maksudnya jadi berpikiran cuaca itu tidak ada yang mutlak tidak ada yang absolut jadi memang inersial gitu kemudian ilmu-nya juga semu ya itu contohnya bentuk awan yang kerwol-kerwol airnya gak bisa ditunpan yang lebih lebat gunakan integral ya itu kira-kira kayak gitu ya oke ada lagi yang ingin ditanyakan jadi saran saya kamu harus tetap membaca whole tone nah kan whole tone ini udah saya kasih kemarin jangan sampai enggak ya karena whole tone itu penting ya karena kita tidak mungkin mengandalkan disini paling-paling kamu paham nanti setelah dikasih dikasih PR dikasih contoh-contoh soal baru paham gitu ya nah itu udah biasa gitu ya nanti kita coba mengembangkan kalau misalnya semuanya saya saya tarikan contoh-contoh soalnya padahal ya sekali lagi memang metin itu menjadi momok ya menjadi momok memang karena banyak imajinasinya kita harus paham dengan matematiknya harus paham dengan fisikanya ngebayanginnya kayak gitu ya makanya disini orang orang metologi B4 itu umumnya kan yang diujikan emang ada ujian kemarin bahasa sudah enggak ada pasti bahasa inggris fisika matematik enggak ada yang lain kan karena memang yang diinginkan itu pelajarannya memang pelajaran yang kekuali klimat kalau klimat itu rumpus-rumpus yang tadi itu tidak tidak sehebat yang kayak di klimat kalau di klimat ada metin tapi hanya sebatas pengetahuan saja kalau kita malah di metin 1 metin 2 metin 2 nanti lebih banyak tentang protesipas protesipas itu bicara tentang kecenderungan wapahir yang bergerak ke atas kecenderungan apakah ada sirkulasi muter-muter kalau ada sirkulasi muter-muter akibatnya apa itu ada rumpusnya semua jadi awal untuk penelitian juga kira-kira seperti itu bagaimana mohon izin pak mungkin satu lagi saya tanya pak ya selamat karena ini kan media dinamis ini kan kalau kita lihat itu kan semua tentang rumpus ya pak dan itu agak susah untuk dipahami dan di imajinasikan kalau menurut saya itu kan lebih bagus lagi kita lebih nyantau lagi di utap itu kan kalau misalkan ada visualisasi gambar seperti itu apakah di medd ini ada implementasi di semacam aplikasi sehingga kami bisa memahami kita hati sedikit agar bisa dipahami kalau kalau aplikasi tidak ada ya aplikasi visual itu tidak ada tapi kalau ini masalahnya kan masalah matematik aja sebenarnya sekarang kalau misalnya delta segitiga segitiga itu lambang apa kan differential ya kan differential differential terhadap apa misalnya terhadap suhu kalau misalnya lambang segitiga terhadap suhu suhu kan lambangnya T berarti segitiga T artinya segitiga itu kan perubahannya kecil terhadap perubahan suhu yang sangat kecil nah gitu tapi supaya orang ngerti gak usah pakai segitiga dikasih D Do yang kayak D seperti itu maka dia akan lebih paham lagi perubahan jadi visualnya itu sebenarnya hanya visual seperti itu saja gak ada yang namanya rumusan visualnya seperti apa misalnya gini misalnya gini kamu kan tahunya ini tapi kan bukan ini kan gini nah ini ya gak lambangnya ini kan nah ini kalau saya kasih T ini artinya apa ini perubahan suhu perubahan suhu tapi kecil sekali maka supaya kelihatan suhu yang besar kita ganti dengan huruf D T ini sama saja perubahan suhu tapi kan gak jelas perubahan suhu apa hanya perubahan suhu dari 26 ke 27 ya sudah 26 ke 27 perubahan suhu tapi kalau suhu itu kan perubahannya apa bisa terhadap waktu bisa terhadap ruang maksudnya Jakarta sama Depok kan Jakarta Depok kan beda ruangnya yang di Depok yang banyak masih banyak gedung-gedungnya kurang kalau di Jakarta banyak gedung-gedungnya nah maka kalau kita mau bagi lagi di sini ini visualisasi ini cuma gini saya ganti do do X artinya perubahan suhu terhadap ruang X X nya itu bisa bujur bisa di lintang nah kalau misalnya saya ganti lagi saya ganti lagi T berarti perubahan suhu terhadap terhadap waktu ya itu nah ini ini aja sebenarnya yang dipahami ini lambang ini pun ini bisa bisa suhu bisa tekanan bisa angin nah gitu maksudnya maka di dalam persamaan-persamaan ini nah ini kan ini U itu kan adalah UVW parameternya variabelnya U ada V ada W U nya timur barat V nya ada utara selatan W nya ada ketinggian jadi kamu sebenarnya itu adalah perubahan terhadap ini waktu nah ini kamu tinggal menjeberkan saja ini juga ini kan perubahan tekanan tapi kecil perubahannya yang sangat kecil terhadap kapasitas ini kamu artikan lagi karena ini adalah ada UVW maka ini tekanan juga terhadap UVW ini hanya permainan matematik saja nah gitu maksudnya baik Pak jadi gini jadi lambang 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 ini jadi nanti gak tau ada di pelajaran mana tapi tapi jadi ada lambang yang ini ya eh salah lambang yang ini tapi kan terbalik ya kan ini nah yaitu ada lambang D kemudian ada nah ini misalnya ya jadi ingat bahwa parameter piasa itu ada angin ada tekanan yang umum ya ada angin ada tekanan ada suhu ada kelembaban itu yang penting itu disitu dulu ya kan nah angin sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri itu adalah angin terdiri dari tiga komponen ada U ada V ada W gitu tak kalau kelembaban tetap RH ya kan tidak ada yang lain objek matematik matematik equation ini kan ada lambang-lambang disini tidak tidak enggak ada lambang ada yang murug izin pak iya kelihatan enggak 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 kelihatan ya oh belum saya monizin oh iya siapa lupa lupa oke oke ini kan ada lambang-lambang ini kan ini lambang-lambangnya semua ada yang ini nah ini ini kan lambang nah ini juga kan sama ini sebenarnya tuh gitu kan ada kayak gini tapi ada juga yang huruf seperti ini tapi ada lagi lambang yang lain lambang yang lain ini artinya ini adalah perubahan yang besar ini perubahan yang kecil nanti ada yang yang gambarnya ini ya nah gitu ya aku jelek banget do ya ini ada d tapi ada 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 payungnya itu perubahan yang sangat kecil lagi kalau ini perubahan yang pasti gitu loh perubahan yang pasti misalnya dari 4 ke 5 pasti tapi kalau yang ini belum tentu 4 ke 5 4-nya pasti 5-nya pasti tapi sebenarnya perubahannya itu kalau di cuaca belum jelas nah gitu loh ini angka-angka ini nanti akan muncul muncul lagi di dalam metodologi ini kan banyak sekali ya lambang-lambang yang nah ini kan ada yang nah ini kayak gini ini kan perubahan sama kenapa harus do ini karena perubahannya terlalu besar ini lebih kecil lagi limit jadi limitnya artinya kecil kan limit itu kan berdekati nah ini kan berdekati 0 nah gitu ya nah ini jadi kamu semuanya saya kira gak usah takut dengan bumut-bumut tapi saya jelaskan saja kalau D D besar itu itu sebenarnya adalah perubahan yang sangat besar total kalau yang ini ini perubahan yang sangat kecil sekali tapi kalau yang ini 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 masih bisa dihitung nah gitu jadi sebenarnya Pak urutannya yang mana nih Pak gitu kan nah jadi urutannya ya ada yang segitiga pasti kemudian ada yang Do Ede Do Do yang payum kayak gitu ya itu semuanya tapi ngomongnya perubahan karena cuaca itu kan berubah makanya disini konsepnya adalah konsep matematik ya bikin good oke itu paham ya lagi ini kayaknya saya pernah masuk ya mohon izin Pak izin bertanya ya ya Sren siapa mohon izin Pak yang pertama saya sampaikan dulu Pak yang saya tangkap dari materi kali ini Pak monokoreksinya jika ada yang clear pertama karena bumi itu bulat maka dia bergerak itu menghasilkan ada inersianya kemudian banyak gaya-gaya yang bekerja di atmosfer Pak seperti gaya sentripata dan sentrifugal dan selama gaya-gaya tersebut masih lebih besar pada gravitasi maka benda masih tetap mengambang nah mohon izin Pak yang ingin saya tanyakan apakah konteks berpikir metodinamis ini bisa kita terapkan pada peristiwa hujan Pak kan sebagaimana saya tahu bahwa hujan itu terjadi ketika masa jenis uap air sudah lebih besar gayanya daripada gaya gravitasi Pak apakah itu ada pengaruh-pengaruh gaya sendiri total dan sentrifugal Pak monarannya Pak ya iya dong nih ketika konsep fisika konsep fisika tentang awan fisika awan mulai dari uap air kemudian berubah menjadi artikel air berubah menjadi droplet kan ya enggak ketika menjadi droplet maka masa droplet itu lebih besar ya enggak ketika masa droplet itu lebih besar maka dia akan lebih besar dari gaya gravitasi ingat gaya gravitasi kan ada masanya Pak maka ketika si dropletnya lebih besar daripada gravitasi dia mau lari kemana kan enggak mungkin mengambang pasti dia jatuh 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 kenapa karena ketarik oleh gaya gravitasi karena gaya gravitasi lebih kecil dibandingkan gaya droplet tadi dia kan pengaruhi seperti itu ya enggak kemudian berapa kecepatannya si awan tadi yang jatuh maka adalah yang namanya VT ingat tuh Victor namanya namanya gaya kecepatan tangan sial nah ketika udara jatuh nah ada VT kalau enggak salah 6 meter ketika dia jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi jadi syarat terjadinya hujan adalah ketika gaya yang dimiliki oleh partikel air atau droplet harus lebih besar dibandingkan gaya gravitasi ingat gaya gravitasi itu kalau dijumlahin kan banyak gaya di dalam aman juga kan banyak kalau satu partikel dengan gaya gravitasi ya kalah lah gaya gravitasi kan 10 meter per detik kalau misalnya kecepatan VT tangan sial cuma 6 meter per detik berarti kan belum bisa maka harus awan makanya awan ini harus berantem dulu dia ngumpul ngerumpi dulu nah ketika ngerumpi kan menjadi menjadi banyak ketika jadi banyak maka jadi sigma ketika jadi sigma menjadi integral ketika jadi integral maka masa-masa yang ada di dalam integral itu menjadi lebih besar kalau masanya lebih besar maka gaya-gaya yang bekerja pada partikel kan semakin besar nah itu konsep fisika awan oke paham ya jadi kamu nanti siapa paham ya oke saya akan berusaha memperkodinamis itu memang susah diartikan tapi saya akan berusaha kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu malah bagus artinya ada rumus yang tadinya apa jadi sebel gitu ngeliat rumusnya itu tapi ini jadi paham gitu kan nah gitu ya ya memang inilah kelemahannya kalau pandemi gini kalau saya berusaha satu persatu kalau nanti satu persatu tidak keburu waktunya kita belajar yang oke silahkan ada lagi ya pelan-pelan nanti lama-lama jadi saya sarankan tetap baca medin ya baca medin ya supaya jangan salah kaprah kalau nanti kalau salah kaprah wah bahaya ini ingat konsep cuaca ya konsep cuaca ruang dan waktu ruang dan waktu ruangnya adalah bujur, lintang dan ketinggian waktu kenapa awan itu bergerak karena dia perubahan rotasi bumi kemudian tadinya putih-putih jam 10 jam 12 sudah gelap turun hujan itu musim hujan kenapa musim hujan gelap tadi hasilnya lebih banyak kenapa musim kemarau ada awan tapi tiba-tiba hilang karena uap airnya sedikit itu nanti kamu ketemu saya di pelajaran analisa coba oke ini saya saya pernah masuk matematika dulu ya siap pernah pak pernah ya saya lupa-lupa ingat lagi ya artinya ini matematik yang sebenarnya perhitungan ini pun ada yang saya ajarkan matrik ya matrik tiga order ya IJK kan pernah IJK nah ini sebenarnya ada perhitungan kesana cuma saya potong saya potong aja karena aduh ribet orang ngajarin matematik aja matematik itu ribet apalagi di matematik ini gitu ya oke ada lagi ada lagi gak kalau gak ada kalau gak ada udah saya akhirin ya jangan lupa absen ya sekali lagi absen kalau yang absen di presensi SIMAS sudah saya absen semua tapi tolong backup backup tetap absen di classroom nanti yang tugas tadi nanti saya saya masukkan ke classroom supaya gampang nyemplung saya sarankan tidak hanya di hotel-hoton saja kamu cari di metodinami itu banyak banyak yang tulis ada yang eri banyak kamu cari aja oke saya kira itu oke minggu depan kita udah masuk ke sini ya ya udah masuk ke sini kita ulangi ke sini lagi ulangi lagi ke sini baru nanti masuk ke yang lainnya karena memang kita harus selesai sampai dengan sini sampai dengan banyak sekali aktisitas sampai bab beramai nah ini sampai dengan di sini ini masukkan ke metin 2 metin 2 jadi sampai 3 bab sampai 3 bab oke kalau tidak ada ya saya akhiri dulu saya ingatkan baca hot baca hot iseng-iseng baca hot ya oke tidak ada siap cukup pak mungkin oke ya terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak